Minggu waktu setempat, hasil hitung cepat pemilihan umum Turkiye menunjukkan persaingan ketat antara calon presiden pertahana Recep Tayyip Erdogan dan persaingnya Kemal Kilik Daroglu. Turkiye pun diperkirakan bakal menggelar pemilu putaran kedua. Kantor berita Anadolu melaporkan saat ini Turkiye sudah menghitung 96% dari keseluruhan suara yang masuk. Dari total itu Erdogan memimpin dengan 49,44% suara dan Kilik Daroglu menyusul di angka 44,86%. Sementara itu hitung cepat kantor berita Anka sudah memproses 99% suara. Dari keseluruhan angka itu Erdogan merau 49,26% suara dibayangi Kilik Daroglu dengan 45,4%. Merujuk pada konstitusi Turkiye, seorang calon presiden harus mengantongi paling tidak 50% suara untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Terima kasih telah menonton!